Intro Salam Ayodi, salam semangat, salam gandaraan. Salamat Hanjowu, nari kabar, aku Kak Rika. Hari ini aku akan menemukan sebuah cerita berjudul Kancil dan Kura-kura. Dua sahabat Kancil dan Kura-kura hendak menangkap ikan di sungai. Mereka ingin menangkap ikan saluang, ikan jelawat, ikan patin, dan ikan sungai lainnya. Mereka menyatakan peralatan lalu berjalan ke sungai. Dalam perjalanan mereka bertemu sekelompok kijang yang sedang beratih bela diri, samung sekepeng. Nah kijang-kijang itu melihat Kancil dan Kura-kura membawa peralatan memancing. Lalu mereka, kancil bolehkah aku ikut karena aku ingin bermain di sungai. Tentu saja boleh, ayo kita beramai-ramai ke sungai. Rombongan semakin besar, mereka lalu berjalan lagi. Sampai mereka bertemu dengan seekor rusa yang sedang menyumpet atau menyumpit buah-buahan. Melihat rombongan itu, rusa pun tertarik. Ayo, aku juga mau melangkap ikan di sungai. Nah ketika mencapai sebuah lembah, rombongan melihat ada sekelompok tapir yang sedang bermain balogo. Sekelompok tapir terbagi menjadi dua kelompok. Nah mereka memakai sebilah bambu dan tempurung kelapa untuk bermain balogo. Lalu mereka, ya mereka berusaha menyentuhkan logolawan. Rombongan Kancil dan Kura-kura tertarik untuk menonton. Bahkan mereka menjadi supporter. Ketika mereka sudah selesai, salah seekor tapir berkata bahwa dia ingin ikut ke sungai. Tapi tapir ini juga mengingatkan bahwa di sungai itu suka ada harimau yang datang dan mengambil ikan-ikan yang sudah ditangkap. Rombongan Kancil ini harus berhati-hati menghadapi si harimau. Kancil adalah binatang yang panjang akal. Dia berkata pada teman-temannya. Tenang teman-teman, coba sambil berjalan kita kumpulkan potongan rotan ya. Itu akan aku pakai untuk menghadapi harimau. Sesampainya di sungai, mereka lalu menangkap ikan banyak sekali. Lalu ikan-ikan itu mereka terletakkan di balai-balai. Kenapa? Karena mereka ingin membuat wadi ikan. Ikan yang diawetkan. Sambil mereka beristirahat, rombongan Kancil dan Kura-kura makan kue bingka yang sudah disiapkan dari rumah. Enak sekali. Lalu mereka membagi dua kelompok nih. Sebagian menyiapkan makan malam dengan membakar ikan-ikan. Sebagian menyiapkan untuk bermain sepak sawut. Yaitu sepak bola yang bolanya terdiri dari buah kelapa yang direndam di minyak tanah. Lalu buah kelapa itu dibakar. Jadi harus dimainkan malam-malam. Kebayang ya serunya permainan mereka. Nah, keesokan harinya. Pernyata anda kembali ke sungai untuk menangkap ikan. Tapi Kancil tinggal di situ. Karena dia hendak menjaga ikan-ikan. Kancil lalu menyiapkan gelang-gelang dipakai di tangan dan di kakinya. Kemudian dia berbaring menatap langit. Lalu harimau datang. Wah, berikan aku ikan-ikanmu. Ambil saja. Hmm? Ambil saja. Iya, katakan Kancil. Aku sedang melihat para bidadari di atas sana menari tari batu kup. Mana, Kancil? Mana? Kata harimau. Kalau kamu mau lihat, kamu harus memakai gelang-gelang ini di tangan dan kaki. Boleh? Aku mau coba. Kata harimau. Lalu Kancil memakaikan gelang-gelang itu di tangan dan kaki harimau. Aduh, Kancil. Aku tidak bisa bergerak. Haha, kamu sudah tertangkap. Kamu harus berjanji. Kamu tidak akan mengambil ikan-ikan ini. Ya? Baik, Kancil. Baik, aku tidak mau mengambil ikan-ikan kalian. Ketika teman-teman Kancil pulang dari sungai, mereka kaget. Ada harimau sudah tertangkap. Tapi Kancil dan teman-temannya adalah anak yang baik hati. Karena harimau berjanji tidak akan mengambil semua ikan-ikannya. Mereka memberikan pada harimau beberapa ikan untuk dimakan. Lalu mereka membagi rata semua hasil ikan yang sudah ditangkap. Rombongan Kancil dan harimau pun pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Demikianlah cerita keharikan untuk hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.